Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunir Rombarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk anda. Berikut 3 berita utama. Intro 230 gram narkoba dimusnahkan Polres Kaimana. Intro Stok BBM di Pelabuhan Rakyat Sorong kosong. Intro Resmi menjabat-penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau diminta segera turun ke masyarakat. Polres Kaimana memusnahkan 602 paket ganja seberat 203 gram. Hasil penyitaan dari tersangka pengedar narkoba berinisial HT berusia 27 tahun. Ganja tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan disaksikan Kapolres Kaimana, Kajari, dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana. Kapolres Kaimana, KBP Iketut Widiharta mengatakan peredaran narkotika di Kaimana cukup tinggi, sehingga polisi terus bekerjasama dengan berbagai pihak mencegah peredaran. 6,1 bukti berupa gajah ya, sebanyak 620 saset yang sudah kita lakukan pengamanan ya, kemarin kita di bulan Maret kita melakukan kegiatan operasi ini. Jadi, rupanya di Kaimana ini sudah cukup banyak masuk barang-barang harap ini. Maka dari itu, kami selalu bersinergi dengan rekamin stasi terkait, berpajari, wawah pengadilan, dan yang lainnya untuk tetap memberantas barang-barang harap ini. Mudah-mudahan dengan istikad niat baik kita ini di Kaimana tidak terjadi lagi barang-barang yang harap ini beredar di sini. Kenapa? Karena barang-barang ini akan dapat merusak generasi kita di Kaimana, khususnya para pemuda-pemuda yang ada di sini. Nah, inilah tanggung jawab kita untuk memberantas ini sehingga bagaimana kita bisa mengupayakan situasi kondisi yang ada di Kaimana ini dalam keadaan aman dan kondisi. Satuan Res Narkoba Polres Kaimana menangkap HT di Jalan Cenrawasih Kaimana dalam Operasi Penyakit Masyarakat atau Pekat, Jumat, Pekan lalu. HT terancam hukuman 7 tahun penjara. Arfat melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Pekerja seks di tempat hiburan malam atau THM di Kaimana di tes urin untuk memastikan mereka tidak menyalahgunakan obat terlarang maupun narkoba. Tes urin dilakukan Polres Kaimana terhadap setiap pekerja malam. Operasi dipimpin Kabak Ops ini juga mendata identitas para pekerja yang rata-rata berasal dari luar daerah. Kabak Ops Polres Kaimana kompol Ruben Kabarek mengatakan tes urin terhadap pekerja malam tersebut bertujuan untuk mencegah peredaran narkoba di tempat hiburan malam. Kita datang ke tempat hiburan untuk menyampaikan kepada mereka agar mereka juga bisa membantu untuk mencegah berkaitan dengan peredaran narkoba ini sendiri. Dan kegiatan ini nanti kami akan melakukan rutin secara terus menerus. Karena baru satu bulan kemarin dari saat res narkoba juga ada pengutapan berkaitan masalah ganja yang mungkin di Kaimana dia lumayan cukup mengagetkan juga. Sehingga kegiatan kami melaksanakan kegiatan malam ini untuk mencegah. Dan tempat-tempat hiburan ini pasti banyak ladies yang baru-baru datang. Sehingga kami mencegah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan kepolisian yang ditingkatkan yang salah satunya tes urin. Kemarin juga kami melaksanakan rahasia miras. Kemudian kami juga melaksanakan rahasia sajam. Untuk menghindari atau mencegah peredaran narkoba di Kabupaten Kaimana. Jadi ada berapa tempat hiburan malam yang sudah? Malam ini kami melaksanakan kegiatan itu enam tempat hiburan malam saat ini. Jadi sini rata-rata dari tempat hiburan malam semuanya negatif. Jadi secara tidak langsung kami menyampaikan kepada mereka juga ternyata dari Polres melaksanakan kegiatan untuk menghimbau kepada kami secara tidak langsung. Dari hasil pemeriksaan urin pekerja di beberapa tempat hiburan malam di Kaimana, tidak ada pekerja seks yang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Polisi menghimbau kepada pekerja malam agar menjauhi narkoba. Dan segera melapor bila melihat transaksi narkotika di tempat hiburan malam. Arfat melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Seorang ayah ditimika tega memukul anak perempuannya sendiri hingga luka di bagian kepala. Korban Marice saat itu bertengkar mulut dengan seorang perempuan bernama Johana. Pertengkaran terjadi karena korban mencurigai Johana telah berselingkuh dengan suaminya. Tuduhan tersebut menurut pengakuan Marice berdasarkan bukti transfer uang yang dilakukan suami Marice kepada Johana. Saat bertengkar, ayah Marice datang lalu memukul kepala korban hingga berdarah. Korban lalu dibawa ke rumah sakit. Tidak terima atas perlakuan ayahnya, korban kemudian mengadu ke kantor polisi. Polisi lalu memanggil kedua belah pihak agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Mimika Papua, Igo Bat Momolin, melaporkan. Kapal nelayan yang berlabuh di pelabuhan perikanan Sorong terpaksa harus menunggu berhari-hari di pelabuhan ini karena stok BBM terbatas, bahkan habis. Para nelayan harus menunggu lama stok BBM yang dipasok ke kota Sorong. Lutfi, salah satu nelayan pencari telur ikan terbang, mengatakan sudah tiga hari menunggu BBM di pelabuhan perikanan Sorong. Ia kesal menunggu tiga hari, ia hanya mendapat satu ton BBM, padahal kapalnya membutuhkan tiga hingga empat ton BBM. Apa yang dialami Lutfi merupakan gambaran kenyataan kondisi di lapangan yang dihadapi nelayan di Sorong. Lutfi dan para nelayan berharap stok BBM ditambah agar kekurangan segera teratasi. Itu berapa? Satu musim, satu musim telur tiga empat ton dalam satu kapalnya, paling sedikit tiga ton. Kalau sekarang seberapa lama di sini? Kalau saya sudah tiga hari di sini, kalau yang ini sudah lama di sini. Jadi harapannya seperti apa ini? Kan ini kan minyak juga bisa dikatakan dapatnya susah. Iya, itu lagi kita yang pikirkan ini bagaimana caranya. Akhirnya kita juga di atas mengantar gitu. Tadi juga saya ambil minyak di atas. Tidak mencukupi juga, saya punya kebutuhan. Baru dapat satu ton. Kalau cuma satu ton begitu, ya kita mungkin tidak bisa mencari keluar. Ini nelayan sulit ya ini? Iya, sulit. Sangat sulit sekali kalau begitu. Pengelola SPBUN Momar, Yohana mengatakan alokasi untuk SPBUN Momar awalnya 60 kiloliter, namun sempat dikurangi hingga 30 kiloliter. Jumlah ini tentu sangat kurang saat permintaan sangat tinggi. Kalau berbicara tentang alokasi, kami awal itu 60. Kemudian itu ada beberapa tahun dia ada pas stop sedikit, lalu ketika provinsi datang ke lola, kami bermohon untuk dikembalikan agar kami bisa operasi. Itu dikasih 15 rekomendasi, daripada rekomendasi. Sesudah pelayanan itu berjalan tidak cukup. Kami bermohon lagi ditambahkan 30. Jadi dari 60 itu hanya kami saat ini bisa menerima 30. Tapi 30 ini pun kalau dilihat sangat kurang. Karena kalau kita lihat untuk pelayanan nelayan khusus yang kapal-kapal, subsidi ya, kita bicara subsidi itu, itu sangat-sangat jauh dari kebutuhan mereka. Kita lihat seperti hari ini, mungkin ketika bapak-bapak ada orang datang, ya kita juga tidak sangka ya bisa berkumpul ke sini, itu kita lihat belayan sudah berlaku beberapa hari. Mereka terus membayar izin tambat labu, tapi tetap menunggu. Jadi kami berharap kepada pemerintah, mungkin lewat tangan pertanian, tidak bisa memperhatikan itu lebih agar kita bisa membantu nelayan. Normal itu saya meminta 60 KL itu, karena dengan data penggunaan, dengan data dan berapa besar penggunaan mereka. Jadi, biar kalau misalnya kita mendapatkan alokasi kita itu kembali, nelayan ini kan tidak mencuri-curi, mereka tidak setengah mati. Karena kalau dia sudah beli di sini, dia tidak bisa beli di SBBU yang lain lagi. Atau dia sudah beli di SBBU yang sana, tidak bisa beli di sini. Tidak boleh dua, tidak boleh tempat tinggi. Nelayan dan pengelola SBBU berharap, stok BBM ke SBBU kembali ditambah menjadi 60 kiloliter. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Presiden Joko Widodo melonggarkan aturan penggunaan masker, yaitu masyarakat bisa melepas masker saat beraktivitas di luar ruangan atau area terbuka yang tidak dipadati banyak orang. Kebijakan melepaskan masker ini dikeluarkan pemerintah mengingat pandemi COVID-19 sudah terkendali. Satgas COVID-19 Papua menyambut baik kebijakan tersebut. Ketua Harian Satgas COVID-19 Papua, Welem Mandiri, mengapresiasi dan mendukung kebijakan memperlonggar pemakaian masker di tempat umum, karena hingga kini banyak kota di Papua sudah nol kasus COVID-19. Apapun kebijakan pemerintah pusat, tetap kita di daerah ikut. Tentunya bukan berarti dengan melepas masker di tempat-tempat yang bebas, kita tidak prokes, tetapi kita harus melihat situasi dan kondisi, tempat di mana kita berada. Harapan kami, maka protokol kesehatan tetap dilaksanakan, khususnya di tempat-tempat fasilitas umum, di tempat kerja, di tempat di pasar, di mana-mana tempat yang mendatangkan banyak orang. Tentunya prokes tetap dijalankan. Nah, untuk itu, kami juga sebagai tim Satgas, menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah, khususnya pimpinan-pimpinan daerah, untuk menikapi informasi dari Bapak Presiden ini. Sehingga ini menjadi satu acuan untuk bagaimana langkah-langkah penanganan ke depan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jaipura, Dr. Ninyoman Sri Antari, juga menyambut baik kebijakan ini. Namun, sebaiknya masyarakat tetap menggunakan masker saat tertentu karena bisa mencegah terserang penyakit, tidak hanya COVID-19, namun juga TBC. Kebijakan Presiden untuk bisa membuka, saya rasa di sini juga bisa. Seperti itu. Cuma kita memang tujuan destinasi dari mana-mana. Belum tentu juga di kabupaten-kabupaten lainnya. Kalau kabupaten lainnya masih ada yang level 3. Kabupaten lainnya itu ya itu waspada juga. Jangan sampai di sini yang nol, besok tiba-tiba jadi positif. Nah itu, waspadalah. Tapi dengan kebijakan ini kan mendorong perekonomian juga. Iya, pelonggaran bisa. 100 persen kok aneh mereka tetap muka. Tapi masih bertahap ya? Iya, tapi tetap itu cuci tangan, pakai sabun. Dan tetap ya, anak-anak kan kita memang mesti jaga juga. Apalagi sekarang ada kasus, terpatih disakut ya. Satgas COVID-19 Papua akan menyiapkan langkah-langkah penanganan ke depan. Namun Satgas meminta untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, warga tetap menggunakan masker, khususnya kelompok rentan, seperti lansia, mereka yang memiliki riwayat penyakit komorbit. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Serah terima jabatan penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpau, Sabtu lalu digelar di ruang PKK, Kantor Gubernur Manokwari, dan dihadiri mantan Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, serta 14 bupati. Mantan Gubernur Papua Barat menghimbau elemen masyarakat di Papua Barat untuk mendukung Paulus Waterpau memimpin sebagai penjabat Gubernur Papua Barat. Domingus merupakan Kepala Suku Besar Arfak yang mendukung Paulus memimpin Papua Barat melanjutkan program pemerintah agar masyarakat Papua Barat sejahtera. Saya minta siapa kami, kapan pun, dimana pun kami siap, sebetulnya kami kembali, terutama kita menjamin, menjamin kiamat, ketiba-tiba dan kedamaian Indonesia pada umumnya, tapi juga Papua Barat, atau Tanah Papua, tapi juga Manu Wari. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kiamat ini bukan tanggung jawab Terepore, keamanan ini mulai di balik kita, keluarga kita, lingkungan kita, kabupaten kita, provinsi kita, Tanah Papua, Indonesia. Sementara itu, Ketua Ikatan Flobamora Papua Barat, Clinton Talo, meminta Gubernur segera bekerja dan turun ke masyarakat. Mereka masyarakat semua, sebuah masyarakat, pesantara Papua, mari kita mendukung, mendukung penjabat yang baru, mimpin persyukuran ke depannya. Kita harus mendukung, karena memang ini, dari kita, oleh kita, untuk kita, maka saya mengharap kita semua, mari kita mendukung, keluarga perangkapan pemerintah, dan juga penyabat pendur yang baru ini, kita semua masyarakat, maupun pekerja pemerintah, maupun top-topos terakhir, mari kita mendukung, dipendurnya, kepada penjabat yang baru. Pemerintah pendur yang baru, waktu satu tahun, sesuai dengan SK, bukan waktu yang amat singkat. Jadi, mari, kita, melaksanakan tugas, sesuai dengan, namanya tundang-undang, dan ada lima prioritas penting itu, menurut saya, harus segera didorong, karena waktunya singkat sekali. Apa tugas yang terima kasih? Ada lima tadi, sesuai dengan, apa penyampaian bayau, yang salah satunya adalah, bagaimana mendorong, proyek-proyek strategis nasional, dan juga, mensosialisasikan, undang-undang nomor dua yang baru, kepada masyarakat, dan mendorong, jadi itu tadi. Maka itu, saya berharap untuk ada sinergitas, antara pejabat yang baru, dengan semua stakeholder, WGPR, MRP, pejabat, BPD, yang sudah ada, untuk melanjutkan apa yang sudah ada, dan, ya itu, mendorong semuanya, untuk kemaslahan masyarakat, Seperti itu. Dan juga, jangan lupa sebagain, mendorong adat istirahat, sebagai jati diri, orang Papua. Seluruh warga, masyarakat Papua Barat, secara khusus warga gereja, kita bersama-sama, menaikkan, puji syukur kepada Tuhan, karena roda pemerintahan, Provinsi Papua Barat, tetap bisa berlangsung, dan, sekalipun, Bapak Gubernur, dan Wakil Gubernur, periode 2017, sampai 2022, telah mengakhiri, masa jabatannya, pada tanggal 12 Mei yang lalu, tetapi, Tuhan, oleh kemurahannya, telah memberi mandat, melalui pemerintah Republik Indonesia, kepada Bapak Komjen, Purna Wiran, Dr. Andrus, Paulus Waterpao, untuk melaksanakan tugas, sebagai penjabat gubernur. Saya percaya, hari ini, tanggal 20 Mei, kami menjadi saksi, dari pelaksanaan, serat lima jabatan, dan, semuanya berlangsung, damai, aman, dan sepenuh dengan kekeluargaan, dan sukacita. Ini, kiranya menjadi teladan, dan contoh bagi kita semua, bahwa kita tidak bisa membangun Papua Barat, jika kita tidak damai, kita tidak aman, kita perlu rasa aman, rasa damai, terutama di jajaran para pemimpin, sehingga sinergitas tetap dibangun, dan masyarakat melihat contoh itu, untuk kemudian melaksanakan tugas-tugas dengan baik, di tengah-tengah masyarakat Papua Barat. Kami menyampaikan selamat melaksanakan tugas kepada Bapak Paulus Watterpao, untuk tanggung jawab yang dipercayakan jarak pada beliau, dan kami juga menyampaikan penghargaan, dan terima kasih sedalam-dalamnya, kepada Bapak Dr. Hans Domingos Menecan, dan Bapak Pelaku Tani, dalam melaksanakan tugas sepanjang lima tahun ini. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita dukung pemerintah yang berjalan saat ini. harus prioritaskan, atau prioritaskan yang paling pertama itu adalah menjaga stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan. Karena Bapak Mindagri, yang pesan, yang mewakil Bapak Presiden, menyampaikan bahwa tanpa adanya stabilitas politik, pemerintahan, dan keamanan, itu semua program mungkin sulit untuk dilaksanakan. Karena politik, keamanan, dan juga pemerintahan ini harus terjaga. Termasuk keberlangsungan sistem manajemen pemerintahan yang sudah diaksanakan, mencapai menur, sebelumnya, tahun 2012-2022, juga akan kami tidak menjaga. Itu yang pertama, yang kedua, dipesankan juga untuk kami laksanakan penanganan pandemi COVID-19. Karena walaupun sekarang ini terpantau landai, tetapi perlu menjadi atensi kita semua. Komjen Paul Purnawirawan Paulus Waterpau adalah putra asli Papua yang mempunyai karir cemerlang di kepolisian, di mana dia pernah menjabat Kaba Intelkam dan Kapolda empat kali. Edy Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Permohonan SIM di Polres Mimika usai libur panjang meningkat. Warga setiap hari memadati kantor polisi, mereka antre untuk mendapatkan surat izin mengemudi baik perpanjangan maupun pengurusan SIM baru. Saat lantas, Polres Mimika memberlakukan relaksasi SIM. Bagi warga yang memiliki SIM, namun sudah habis masa berlakunya pada 7 Mei lalu, atau selama masa mudik, Polres Mimika memberikan perpanjangan waktu setelah mereka kembali dari daerah asal. Otomatis adalah saksi bagi pemilik SIM yang mana masa berlakunya di dalam masa mudik itu sudah habis, yang mana di pemerintah sendiri memperlakukan perpanjangan bagi para pemudik yang akan kembali ke daerah asalnya masing-masing, dikarenakan sesuatu keadaan yang istilahnya membuat tenang daripada pengembudi yang melakukan mudik itu sendiri, supaya tidak merasa cemas atau stres setelah mengetahui bahwa masa berlakunya itu habis setelah sebelum tanggal 17. Nah itu dari kepolisian sendiri memberikan tendang waktu setelah tanggal 17 itu segera melaporkan diri untuk melakukan perpanjangan SIM, supaya statusnya SIM-nya pemilik SIM tersebut tidak dikategorikan pengurusan baru, tapi tetap pengurusan dalam hal perpanjangan di keadaan yang istilahnya. supaya para pemudik itu yang masa berlaku SIM-nya habis itu merasa tenang, tidak perlu cemas, tidak perlu stres, dikarenakan adanya relaksasi untuk pengurusan SIM tersebut. Bagi pemudik yang pada saat kembalinya, sesuai dengan aturan yang diberikan tenang waktu oleh pemerintah tersebut, itu bisa memperlakukan perpanjangan dimanapun dia kembali ke daerah asalnya setelah melakukan mudik lebaran. Untuk sementara kita pantau dari beberapa hari setelah mudik, untuk pengurusan SIM di satpas di Kabupaten Yunita itu belum terjadi penumpukan, masih normal. Nah, ketelangan memang kita lihat, karena setelah beberapa hari ini statusnya masih normal untuk para pemohon SIM yang melakukan pengurusan SIM-nya baik yang baru maupun perpanjangan maupun perpintah. Polisi menerbitkan 100 SIM setiap hari, padahal biasanya hanya 50 SIM. Dari Mimika Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Kabupaten Puncak yang belum aman membuat seluruh OPD menggelar kegiatan di Kabupaten Mimika. Salah satunya adalah Inspektorat Puncak. Bimtek yang seharusnya digelar di Ilaga dipindahkan ke Mimika dan hanya diikuti 53 orang. Dalam kegiatan ini, seluruh peserta wajib mengikuti empat bimbingan teknis yakni Bimtek Terampil. meninjau ulang laporan keuangan, jasa konstruksi, serta bimbingan cara menulis laporan kertas kerja audit. Kegiatan rutinitas daripada Inspektorat Kabupaten Puncak berkenan dengan situasi kondisi di Puncak kurang klusif. Makanya kami alihkan pekerjaan ini di Kelatini ke Timika. Di Kelatini diselenggarakan kerjasama antara Inspektorat Kabupaten Puncak dengan Bata Lintas adalah lembaga keuangan, lembaga di Kelat yang membantu kami setiap tahun untuk menyelenggarakan di Kelat. Di Kelatini terdiri dari empat di Kelat, bimbingan teknis. Yang pertama, untuk golongan dua, itu ada di Kelat Terampil, untuk auditor terampil, itu ada pengawas dari golongan dua. Kemudian ada di Kelat Review Keuangan, di Kelat Review Leporan Keuangan. Yang ketiga, diberikan bimbingan teknis tentang jasa konstruksi. Yang keempat, yang kertas kerja. Jadi ini dua yang untuk adik-adik yang golongan dua, yaitu cara menulis laporan kertas kerja audit. Jadi ini, pekerjaan ini dilaksanakan selama empat hari. Pesertanya, seluruhnya adalah pegawai Kabupaten Puncak, pegawai Inspektorat Kabupaten Puncak, berjumlah 53 orang. Ini kegiatannya temporer saja, karena kegiatan di Kelat ini hanya empat hari. Jadi kalau misalnya situasi sudah aman, kami akan kembali melaksanakan rutinitas di Puncak. Bimtek ini dibiayai dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Kabupaten Puncak, dan bekerjasama dengan lembaga di Kelat dari Makassar. Dari Mimika Papua, Igo Bat Momolin, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Puncak akan mendaftarkan para pegawai non-ASN ke BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja. Sabtu kemarin, seluruh OPD Kabupaten Puncak mengikuti kegiatan optimalisasi program jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi pegawai non-ASN. Asisten 2, Setda, Kabupaten Puncak, Darwin Tobing mengatakan program ini sudah dirancang dan seharusnya dilakukan jauh hari sebelumnya, namun terkendala gangguan keamanan. Ini merupakan informasi yang terupdate buat kami teraih dengan jaminan Bercostek ini. Karena memang secara regulasi harusnya sudah terkapit di tahun 2022. Tapi karena ketelan pada informasi buat kami segera-gera yang sulit, gak ini bisa sebuah keaman buat kami. Tapi dengan penjelasan yang luar biasa dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan, itu sangat-sangat memberikan jaminan buat seluruh ambil pegawai kami non-ASN terutama ya. Saya sarankan non-ASN dulu dan melihat prospek ke depan kalau misalnya aku juga kita cukup bisa cukup tidak kesalahan kalau misalkan juga kita kakak. Karena selain banyak perawatan rumah sakit juga kecelakaan kerja, tapi juga jaminan buat-buat pahli warisnya itu sebuah idegasi atau waris yang luar biasa dari perhatian pemerintah terhadap masyarakat maupun dan malah ini adalah pedawai non-ASN. Jadi saya pikir dalam waktu dikira terolama kami akan segera membuat perjalanan berjalan sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Ferry sebagai Kepala BPJS Ketenagakerjaan mengatakan bahwa yang penting kita sudah PKS julus. dengan PKS itu berarti jaminan sudah berlaku. Nah padahal artinya kita belum membaikkan premiumnya karena memang secara penganggaran harus menunggu beberapa perubahan. Jadi ini sangat apresiasi dan tentu kami akan segera melaporkan kepada Pak Upadi dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama dari saya juga perintahkan juga untuk segera mencatat seluruh tenaga non-ASM kita kemudian juga terpatkan di dalam PKS tersebut. Itu harus kita pastikan dan selain itu kan menjadi amanat peraturan juga dan dalam rapat kami minggu-minggu lalu di Jakarta bahkan yang dari kementerian dalam negeri bahkan mendesak seolah-olah kalau bisa dia bicara sekarang sekarang PKS jg itu. Program BPJS Ketenaga Kerjaan Sangat Penting Apalagi Kabupaten Puncak merupakan salah satu daerah yang kerap terjadi aksi teror KKB dari Mimika Papua Igo Bat Momolin melaporkan Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini Saya Yuni Rumbarar dan BIM Redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda selamat pagi dan sampai jumpa Wanyang BIM Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa